Intro Halo Sobat Youtube, dimana saja berada? Apa kabarnya semua? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat, sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Amin Sebelum nonton, tinggal jejak dengan cara klik like, share dan subscribe juga komennya di kolom komentar setelah menonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah pencapaian pembangunan pada tahun 2024 di Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yang pertama, proyek pengerjaan pembangunan Tugu Pau Nol Tahap 2 yang berlokasi di kota Banjarmasin di atas lahan seluas 10.217 meter persegi dengan nilai kontrak sebesar 124 miliar lebih. Ini telah mencapai 90 persen. Untuk Tugu Nol Kilometer ini, progresnya ditargetkan selesai pada bulan Desember sesuai dengan berakhirnya kontrak, kata Yulianti. Kalsel pembangunan Tugu Pau Nol Tahap 2 Berupa upper struktur, struktur beton lantai 4 sampai dengan 5, struktur baja mulai lantai 5A sampai dengan puncak menara elf. 99 meter, aris tektural dan MEP hingga selesai. Pembangunan Amphitheia Tahap 2 berupa pekerjaan upper struktur, pedestal column struktur dan struktur atap baja dengan penutup atap membran, arsitektural dan MEP hingga selesai. Penambahan ruang lingkup Tahap 2 berupa pekerjaan gondola, perbaikan toilet existing dan sebagian landscape, paving dan rumput. Yang kedua proyek pembangunan Pembangunan Masjid Raya Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Bangunan fisik masjid telah mencapai 91 persen. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel, Ahmad Solhan, melalui Kepala Bidang Cipta Karya Yulianti Erlinah mengatakan, Pembangunan masjid bergaya rumah banjar dengan bubungan tingginya tersebut di Minggu ke-52 telah mencapai 99. Kontrak sebesar Rp121 miliar yang bersumber dari APBD dan berakhir pada bulan Desember. Ia berharap pembangunan Masjid Raya Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari selesai sesuai dengan jadwal, sehingga masyarakat Kalimantan Selatan dapat segera menikmati manfaat dan hasilnya. Semoga bangunan ini menjadi simbol kebersamaan, perdamaian dan toleransi di Kalimantan Selatan dan sekitarnya, kata Yulianti. Ia berharap pembangunan Masjid Raya Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari selesai sesuai dengan jadwal, sehingga masyarakat Kalimantan Selatan dapat segera menikmati manfaat dan hasilnya. Semoga bangunan ini menjadi simbol kebersamaan, perdamaian dan toleransi di Kalimantan Selatan dan sekitarnya, kata Yulianti. Berikutnya, Renovasi Stadion 17 Mei Banjermasin Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemprov Kalsel, berjanji menyelesaikan pembangunan Stadion 17 Mei, Stadion Kebanggaan Warga Kota Banjermasin tahun ini. Kabit Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel Yulianti Erlinah di Banjerbaru, Jumat, mengatakan pembangunan fisik Stadion 17 Mei Banjermasin dilanjutkan untuk merampungkannya. Kami anggarkan sebesar 3 miliar untuk menyelesaikan atau merampungkan sarananya. Ujarnya Menurut dia, pembangunan meliputi perbaikan kawasan, seperti parkir, perbaikan tribun yang sudah dibangun sebelumnya, perbaikan sanitasi seperti toilet dan air limbah, serta pembangunan lampu baru. Sedangkan untuk pembangunan sarana seperti limpasan dan lapangan spak bola akan dianggarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel. Dia pun optimistis dengan kolaborasi ini, pembangunan Stadion 17 Mei Banjermasin bisa selesai tahun ini, sehingga dapat menunjang kebelaharga spak bola dan kompetisi olahraga yang berkualitas dan memuaskan. Diharapkan selesainya pembangunan Stadion 17 Mei Banjermasin dapat memajukan dunia olahraga spak bola di Banua Kalsel. Ujarnya pula Renovasi Stadion 17 Mei Banjermasin yang menjadi kandang PS Barito Putera dimulai pada 2019, dilaksanakan secara bertahap oleh Pemprov Kalsel hingga ditarget selesai pada 2024 ini. Dan berikutnya pembangunan Jembatan Pulau Laut Kalimantan Selatan Pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Tanah Bumbu dengan Kota Baru dilanjutkan tahun ini. Pemprov Kalsel sudah menganggarkan pekerjaannya, nilainya mencapai 300 miliar. Sudah dilelangkan dan akan dikerjakan dalam waktu dekat, terang Kepala Dinas Puper Kalsel, Ahmad Solhan. Anggaran itu sebutnya akan ditambah dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru. Nilainya masing-masing 100 miliar. Akan dilanjutkan pekerjaan tiang panjang bentang pendekat yang belum tuntas, tambahnya. Jembatan untuk menghubungkan dua kabupaten ini dikerjakan pertama kali pada tahun 2015. Berhubung belum mendapat rekomendasi Komisi Keamanan Jembatan dan Terawoman Jalan KKJJ, pekerjaan terhenti di tahun 2011 lalu. Terima kasih telah menonton! Berikutnya adalah Stadion Demang Lehmann STL di Indrasari Martapura sedang menjalani renovasi total sebagai bagian dari program rehabilitasi 22 stadion di Indonesia yang didanai oleh Kementerian PUPRI melalui APBN tahun 2024. Renovasi ini bertujuan untuk membawa stadion tersebut sesuai dengan standar Liga 1 atau kelas internasional berstandar Federation International The Football Association. Baik dari aspek infrastruktur maupun keamanan. Rehabilitasi STL dimulai sejak 18 Maret 2024 dan diperkirakan selesai pada 8 Desember 2024 dengan nilai kontrak Rp108 Miliar. Saat ini sedang dilakukan pembongkaran dinding di bawah tribun untuk perbaikan sekat serta pengerjaan lapangan dengan rumput standar FIFA yaitu Field of Play, FOP, termasuk gawang yang akan dibuat dari stainless steel berstandar internasional. Selain itu, atap tribun telah dibongkar dan akan dipasang yang baru, termasuk perbaikan kanopi utama yang akan ditinggikan agar bus bisa masuk di kanopi utama. Di stadion ini nantinya semua penonton akan mendapatkan kursi single seat bahkan di tribun terbuka. Jumlah kursi sekitar Rp7.200 bisa kurang atau lebih, termasuk kursi VIP yang juga akan direnovas. Stadion ini akan dilengkapi dengan penunjang video assistant referee R, tiang penyangga kamera di 4 sudut, papan skor elektronik, serta lampu penerangan di 4 sisi lapangan. Standar keamanan juga akan diperbaiki total dengan akses pintu darurat yang diperluas, pencahayaan di lorong pintu keluar, petunjuk arah, alat pemadam kebakaran, dan penangkal petir. Selanjutnya pembangunan yang menghubungkan antara Banjarbaru Batulicin Tanah Bumbu atau Jalan Alternatif Banjarbaru Batulicin yang sekarang sudah hampir selesai, tinggal pembangunan jembatannya saja lagi, yang diperkirakan 24 jembatan yang masih dibangun dan sebagian sudah selesai. Untuk diketahui, Jalan Alternatif ini digagas sejak-sejak 2016 lalu dan dibangun bertahap sejak 2019. Diklain dapat memangkas jarak tempuh dari Banjarbaru ke Batulicin menjadi 2-3 jam, dari biasanya butuh waktu 5-6 jam. Kadis Bu Perkalsel, Ahmad Solhan mengatakan pemerintah daerah membutuhkan dana sekitar 1 triliun untuk merampungkan proyek Jalan Banjarbaru Batulicin ini. Demikian Sobat Youtube pencapaian pembangunan pada tahun 2024 di Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah menonton sampai habis, semoga terhibur dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!